Intro Pas gue lagi break Si Udin ini tiba-tiba Ngeliat ke arah bawah Dan bilang ke gue Coy, apaan? Itu kayaknya kampung dah Kampung? Tau gue masih jauh, Din Kalau ini masih lebat Kecuali pohon-pohon gede yang Berjarak, yang agak kesusun Itu gue udah deket, Din Ke Cimlati Eh ini mau seriusan, Coy Seriusan gimana? Gue liat, iya bener, ada kampung Itu sepi, Bang Kampung itu sepi Gue liat dari jauh, gak ada orang Gak ada orang sama sekali Din Soalnya yuk, udah kita ketau aja siapa Kayak gitu kan Gue pede nih merawanin gitu kan Keperawanin dah gitu Gue ketau nih rumah siapa nih gitu kan Aus gue, gak tau gue gitu kan Gue lapar gila Sama gue juga, Coy Gue turun Bicara tentang Gunung Salak Mungkin kita semua nih udah gak aseng nih Sama salah satu gunung yang satu ini Karena banyak banget nih pengalaman-pengalaman para pendaki Atau cerita-cerita dari para pendaki Yang mengalami kejadian-kejadian horror Saat pendakian ke Gunung Salak satu ini Dan kali ini gue kedatangan narasumber Yang pastinya mempunyai cerita pengalaman horornya Waktu pendakian ke Gunung Salak Ini cerita sangat gokil banget Karena narasumber gue kali ini Sempat memasuki dimensi lain Atau bisa dikatakan Kampung Gaib di Gunung Salak tersebut ya Oke mungkin kita langsung aja nih Sapa narasumber gue kali ini Halo Bang Kicoy ya Bang Kicoy nih Bang Kicoy ini dari Bogor ya Bang? Bogor ya Bogor mana tuh Bang kalau lu tau Bang? Cibinong Cibinong Wah ini thank you banget nih Bang Kicoy Udah datang kesini Sama-sama hari ya Eh jauh-jauh hari Jauh-jauh banget nih Ini perjalanan berapa lama tuh Bang Kicoy? Tadi sih kan karena kendala ya? Dua jam Dua jam, gokil sih Nah Bang Kicoy Ini kan lu mengalami kejadian horror Waktu di Gunung Salak ya? Nah tadi kan gue sempat mendengar cerita lu nih Kalau lu nih sempat masuk salah satu Kampung Gaib Itu gimana ceritanya Bang Kicoy awal mulanya itu? Ya waktu itu karena gue sempat nolongin temen gue Yang ikut dalam salah satu open trip Sama gue, satu tim sama gue Dari kejadian itu Gue nolongin dia Sampai gue juga kena gitu Masuk ke Kampung Gaib Jadi lu awal mulanya ini Yang menolongin salah satu temen pendakian lu ya? Iya Sampai pada akhirnya bisa masuk ke salah satu Kampung Gaib tersebut Iya betul Nah gambaran Kampung Gaibnya itu kayak gimana sih Bang Kicoy waktu lu masuk? Sepi Sepi? Sepi Udah gitu Dimensi horornya tuh bener-bener masuk Bang Oke Ketegangannya itu bener-bener kayak kerasa Nah oke nih Bang Kicoy kita skip dulu ya Bang Oke boleh Nah sebelum masuk ke cerita Jangan lupa juga bagi teman-teman semua Follow Instagram kita yaitu di Besokpagi.edv Karena disitu banyak banget informasi-informasi tentang trip pendakian gunung Tentang informasi juga beberapa berita-berita tentang pendakian lah ya Dan kita juga mengadakan trip pendakian Jadi bagi teman-teman semua yang pengen ikut trip pendakian gunung bareng besok pagi Langsung aja kunjungi di Instagram kita Karena disitu kita menyebarkan informasi-informasi tentang trip pendakian gunung setiap bulannya tuh Dan jangan lupa juga nih Dengar kita di Spotify dengan keywordnya besok pagi Podcast pendakian horor Karena disitu juga banyak banget episode-episode terbaru yang pastinya epic-epic banget lah Dan gokil-gokil banget lah yang pastinya lah ya Oke Mungkin kita gak usah berlama waktu lagi Dan teman-teman mungkin penasaran dengan ceritanya Bang Kicau ini seperti apa Dan kayak gimana Kita langsung aja masuk ke ceritanya Awal itu Gue sepertinya mau ikut teman gue kan Ke gede tadinya Oke Ya Putri Gue udah chat-chat teman gue nih Jadi dia chat-chat gue banget Bang Dia udah ngajak gue Dan kebetulan gue gak bisa gitu kan Akhirnya Gak lama dari itu Gue udah ini sih Udah berpikir kayak Oh mau naik gunung Gunung gimana ya gitu kan Tapi kepengen gitu Karena Ngeliat orang-orang tuh asik naik gunung Oke Gitu Bukan hanya Main ya Bukan hanya healing gitu kan Tapi juga Kita tuh disana nyari jawaban-jawaban dari orang lain Kayak Katanya sih Gunung tuh gini-gini-gini Kayak contoh Tracknya begini Sudah gitu Horror Ya kan Gue cuma pengen Mecahin jawaban itu semua Bener apa enggak gitu kan Itu Bang Dan gue Waktu itu Sampai iseng kan Bang Apa gue Tanya ke temen gue ya Ada temen gue Dia yang pernah ke Salak Gue ajak dong dia Lu mau gak Ke Salak gitu kan Lu udah pernah kan gitu Gue belum pernah nih Gue pengen ikut ke Salak nih Gue Pengen naik gunung gitu Wah Gue gak lagi-lagi ke Salak Katanya gitu Bang Kata temen lu nih Kata temen gue Gue tanya dong Kenapa Ah Lu kalau mau naik naik aja sendiri Sondol Biar lu tau rasanya kayak gimana Gitu kan Gue makin penasaran dong Sama gunungnya satu ini Gitu Mana gue kan disitu juga Awal mendaki Lu berarti perdana nih Perdana Waktu itu Ke Salak Oke Gitu Salak satu langsung gitu kan Di Acemelati It's okay Katanya Dia gue dikasih Ini Bang Dikasih tau sama dia Coba aja lu Cari-cari open trip Open trip itu apaan sih Kayak jasa Jasa Gunung Travel gitu kan Oke lah Carinya dimana Di IG Facebook Gitu Oke gue cari di Instagram sama Facebook Kebetulan emang banyak Bang Cuma yang nyantol gue di Facebook Ada salah satu Trip lah ya Trip Ya bener Salah satu trip dari Jakarta Gitu Gue waktu itu langsung Chat adminnya kan Chat adminnya Gue mau ikut Gue langsung DP Waktu itu juga Tanggal sekian gue berangkat Itu waktu tahun 2022 Iya gue juga masih sekolah sih Gitu Oke singkat cerita Gue udah prepare segala macem Gue udah nanya juga kan Apa-apa aja yang perlu dibawa Gitu Sama Persiapannya apa aja sih Gitu kan Gue udah siapin itu semua Dan gue ngerasa Gue udah ready gitu kan Buat naik gunung Buat mendaki Dan akhirnya Di hari H Gue tadinya kan Mau ikut Dari Cawang Mepo Cawang Cuman kan kejauhan dong Emang gitu So kayaknya gue Mepo Basecamp Oh jadi lu berangkat sendiri nih ke Basecamp ya Iya gue naik motor ke Basecamp Oke Gue naik motor ke Basecamp Otw ke Basecamp tuh gue waktu itu jam Setengah lima Subuh Setengah lima subuh Iya Otw ke Basecamp Karena katanya sih Pendaki itu pagi Gitu kan Gue otw ke Basecamp Cimelati Tapi Gue nunggu dulu di ini bang Di parkiran Iya Kan Sebelum Post Regis itu kan parkiran dulu dong Terus kita tracking dulu sedikit ke Post Regis Gitu Gue Nunggu disitu dulu Gue ditemenin sama Ini sih sama Yang ngejaga parkiran disitu kan Gue tanya-tanya Pendaki lagi rame enggak pak Kebetulan lagi kosong Lagi sepi banget gitu kan Terakhir rame sih mungkin Ada seminggu yang lalu gitu Oh lumayan cukup lama berarti ya Iya bang Dan di hari yang sama Eh di hari itu juga Pendaki itu bener-bener lagi sepi Cuma ada rombongan gue doang gitu Iya Singkat Udah jam setengah enam Dateng lah mereka ini Pake help Dateng Gue salaman Bayar juga Sisanya Itu Gue langsung Tracking tuh dari jam enam Tracking dari parkiran Ke Post Regis Gue tracking Ampe ke Post Regis tuh Kurang lebih Seper empat jam Eh Kurang dari setengah jam sih bang Iya Kurang dari setengah jam Sebenernya itu Kehitung lama bang Karena Banyak banget breaknya gitu Dari awal gitu kan Ya wajar lah itu Pemula semua bang Kebetulan Oh ikut trip itu pemula semua nih Pemula semua Rata-rata lah ya Rata-rata Oke Itu tujuh orang itu bang Yang dua Leader sama swipper Yang lima ini ya Anggota Anggota trip Gitu kan bang It's okay Gue Kenalan dulu dong Biar gak gugup lah gitu Gue kenalan Dan gue Deket sama Satu orang ini namanya Udin Oke Udin dia orang Jakarta bang Jakarta Gue deket sama dia Gue dari awal sih Sempet Apa yang ngerasa Kayak Agak risih sih Kenapa tuh Karena Sikap dia tuh sama Sikap Sifat dia itu Bener sombong Sombong Kayak gimana tuh Di contoh kayak Dia Udah ke gunung ini Ke gunung ini Dia baru awal kesalah Ini Neremehin gitu bang Itu gue tanya dong Udah naik ke gunung mana ya bang Gitu kan Apa baru pertama Gue baru pertama Kalau ke gunung kesalah Yang lain udah pernah Katanya gitu Kemana tuh bang Kemarin Sebelumnya sih gue ke ini Ke gede Katanya gitu Lewat putri Oh lewat putri Gitu Gue tanyaannya Parah bang Disana bang Dibilang kacau sih Kacau Katanya gitu Malah katanya Lebih kacau salak Cuman gue Ya bodo amat lah Gitu Katanya gitu Ah salak sih bagi gue Gak ada apa-apanya Orang gunung pendek doang Gitu kan Gue sampe mikir Ini orang Kok berani banget Ngomong begitu Dari awal penagian Malah baru star loh Gitu bang Gitu Belum ada pemanasan lah Segitu ya Oke Gue disitu Star itu Setengah tujuh Leader udah bilang Oke kita langsung Start tracking aja Gitu Start tracking Kan gue berhenti Di salah satu simpangan Jadi di awal pendakian itu Ada simpangan pertama Yang ke kanan itu bisa kecuruk Ke kiri jalur pendakian Gue disitu Berik rame-rame Atur nafas lah Gitu Atur nafas Dia udah bilang gini bang Ah apaan Tanyakan begini doang Gitu Kata leadernya Lu jangan somprah Tolong ya Gitu Jangan somprah Ya emang sih Gue udah salah Tingginya gak seberapa Cuma nanti liat aja Gitu Liat nanti aja Oke gue langsung Lanjut Sama yang lain Tiba di Post 1 Kita singkat Dia tuh Udah mulai Ngap-ngapan bang Jujur gue juga ngap-ngapan bang Karena Tanyakannya lumayan Gitu Tapi leadernya bilang Ini oh belum Belum ini Belum keliatan banget Gitu Belum nunjukin banget Ciri khas salak tuh Kayak gimana Gitu Ya masih cerah kan Gitu kan Cerah Alhamdulillah bang Disitu Ngerokok dulu Santai Cerita-cerita Abis itu Gak lama Lanjut lagi bang Disitu gue Sampai post 1 Jam berapa ya Kurang tau sih jam berapanya Soalnya gak ngeliat jam juga bang Gak lama kita langsung lanjut Sampai ke post 2 Di post 2 itu Si Udin udah bilang begini bang Gue kalo misalnya ada apa-apa Seru kali ya Gitu Kata gue Bukan seru lah co Gitu kan Apa-apaan gitu Ya kalo yang kenal lo sendiri sih Gak masalah Gitu kan Ini kalo yang kenanya Gue atau ramean Gimana gitu Ah biarin aja Itu bukan Bukan jadi masalah Gitu lah Gak gue tanggepin bang Abis itu Gak gue tanggepin Lanjut lagi Kita sampai ke post 3 Di post 3 itu Udah mulai Ini kan bang Kabut udah mulai turun Emang salak sih Buat kabut sih emang bener-bener Kacau sih menurut gue gitu kan Padat banget ya Bener bang Jadi pandangan itu Nanti sih itu kita jelasin lagi ya Di Cerita yang lanjut Kesingkat cerita Kita Berik Bikin mie Kopi Ngerokok Ngambil air kan Sumber air terakhir Cimelati itu kan di post 3 kan Post 3 Post 3 selesai Kita Lanjut lagi Lanjut lagi Setiap gue Beri Atur nafas Itu gue Diledekin sama dia bang Diledekin apa bang Diledekin gini Lemah lu Baru salak doang Gitu Kata dia gitu Gue bilang kan Jangan bilang doang-doang mulu Gitu Lu aja ngapa-ngapan Gimana sih gitu kan Ah santai aja kali Ini mah Wajar gitu Gak kayak lu tuh ngapi begitu Kata gue Ya Allah Biarin aja lah Leader bilang Sebenernya dia udah sempet Sempet emosi bang Di Track itu sempet emosi Apa leader itu Leader itu udah bilang Lu kalo emang somrah Gak bisa jaga Omongan Gak bisa jaga attitude Gak ngerti Aturan gue Menih lu turun aja Uang lu gue balikin semuanya Oke Ini leader sendiri yang ngomong ya Leader sendiri yang ngomong Dia sambil bercanda kan Ya Allah bang Bercanda kali Lu boleh bercanda Tau tempat gitu Tau tempat itu bukan di kota Di hutan gitu Apalagi lu tau kan gunung ini Ya bang Sorry gitu Ya udahlah Abis itu Lanjut lagi dong Awal mendaki sih sebenernya Cuma ada satu kejanggalan doang sih Bang Waktu naik Waktu itu di pos 4 bang Kejadiannya Itu Lagi pada break Gue juga lagi Ngeliat ke atas gitu bang Ngeliat ke atas Gue ngerasa kayak Di sebelah kiri gue itu Itu ada apa ya gitu Kayak Pekal loh gitu bang Itu di sebelah situ ada apa ya Gue ngeliat begini Ternyata Jauh sih bang Pandangannya jauh banget Itu ada yang berdiri Cewek Oke Putih Ramutnya panjang Cuma gak ngadep ke gue Dia ngebalik gue Oh Ini di jam berapa tuh Waktu itu sih Kalau gak salah ya Baru jam Eh udah jam Setengah sebelas Malam Pagi Pagi Masih pagi Masih pagi Tapi kabutnya bener-bener Awanya tuh kayak udah sore bang Itu kabut tebal banget Pandangan tuh 5 meter ke depan Gak keliatan Saking tebalnya Gitu Mungkin karena Karakter salah Begitu bang Bener Oke Gue disitu Agak tegang sih bang Pas ngeliat begitu Gue langsung begini kan Kayak Astagfirullahaladzim Reflek Itu apaan ya gitu Gue mau nanya Cuman Gue udah diingetin kan Tadi udah diingetin ramean Kalau ada apa-apa Jangan cerita disini Gitu Nanti aja pas turun It's okay Gue telan sendiri lah itu ya Gue telan sendiri Gue dari situ sebenernya Udah kayak Ngerasa Anjir ini baru awal loh gitu Ya Allah semoga Perjalanan Awal Sampai turun Sampai ke rumah Selamat gitu kan Sing selamat Singkat cerita Lanjut lah Gue mendaki Sama yang lain Tracking lagi Kita sampai di pos 5 itu Udah Gue gak ngeliat jam sih Waktu itu Cuman Leader udah 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 Wanti-wanti Kalau emang ada yang mau Belakangan Bareng sama Sweeper Kalau ada yang mau lanjut Bareng sama leader Gitu bang It's okay Semua sepakat Buat naik bareng-bareng Ada temen gue Maksudnya Satu rombongan sama gue Dia bilang Namanya Aldi Aldi ini bilang Kita naik bareng Gitu Dari awal juga bareng Masih sampai puncak Gak bareng Gitu Apalagi sampai keturun Kita harus bareng-bareng Oke Gitu kan Itu menurut gue sih Ya hal yang luar biasa sih Ucapan yang luar biasa Gitu kan Sebuah Motivasi lah Gitu kan Habis itu Kita lanjut lagi Ke atas Sebareng-bareng Sampai Puncak itu Kalau gak salah Jam setengah Setengah dua Setengah dua siang Setengah dua siang Oke Disitu kondisi Kabut udah tebal Angin juga udah Kenceng sih bang Gitu ya Kayak Kanan kiri itu Angin Ngadu gitu bang Wih kenceng banget berarti ya Kenceng itu bang Dibilang kenceng pasti itu Leader Bilang ke gue Eh bilang ke kita Buat Kita jarah dulu aja Karena kan ada makam ya Sebelum Jaluh Cimlat itu Awal Kita ketemu ke makam dulu Naik dikit puncak Gitu kan Di makam itu Disuruh buat Jarah dulu Ke makamnya Mbah Salak Gitu Ya Itu juga Ngesin-ngasih tau kita kan Kalau Makam beliau ini siapa Gitu Beliau ini Kuncinya Gunung Salak Dulu Gitu Dan Emang tokonya terkenal Gitu kan Setelah itu Kita Doa bareng-bareng Sebenernya Ada yang Ngedokumentasiin Bang Dari sweepernya Sweepernya itu Ngedokumentasiin Kamera itu sempat Contoh ya bang Ini Ini tuh makam Ini makam Kita disini dong Kayak Ngelingkar gitu kan Jadi kan si kamera itu Ngelangkah Gini bang Iya Mereka gini Pake tripod gitu Ngelangkah Itu kan Maksudnya Kalo Bicara soal adab Itu Gak boleh ya bang Karena itu kan Si Bu juga Makam keramat gitu Apalagi makam keramat Gitu kan Itu gak boleh Kayak gitu Ya disitu sih Gue gak ada pikiran Aneh-aneh ya Nah abis itu Selesai doa Kita langsung Di puncak tuh Buat Pasang tenda Gitu kan Tapi alhamdulillah Udah sama Mereka Kayak Si leader Sama sweepernya itu Udah nyiapin lah ya Udah nyiapin ya Nyiapin tenda itu Dan Disitu Gak ada apa-apa sih bang Asik gitu kan Asik kita ngobrol Bareng-bareng Sharing-sharing cerita Iya Dia pun sampe Si Udin ini Cerita Di gunung gede itu Dia bener-bener dilebihin bang Gimana maksudnya Ya contoh gini Waktu itu dia bilang Gue Gede Waktu itu Bertiga gue Kan katanya gak boleh Ini gak boleh tigaan Gitu Terus-terus Ya gue tigaan aja Gue sampe ditinggalin Katanya gitu Tapi gue next sendiri Aman-aman aja Setan mana sih Yang berani mau gue Sampai gitu bang Asik Udin ini Iya Itu maksudnya kan Udah kayak gitu Udah kelewatan banget Soalnya gue Gue diemin bang Gue gak mau Gak mau nyari masalah Apa gimana Ini kan di gunung Gitu gue niat Mau refreshing lah Ke gunung tuh kan Healing juga Pengen tau juga Rasanya naik gunung Kayak gimana Sampe malem Malem tiba tuh Kita pada tidur Udah jam Jam delapan Jam delapan tuh Udah pada tidur bang Jam delapan malem ya Iya Jam delapan malem tuh Kita udah pada tidur Jam dua malem Jam dua pagi Sorry Gue dibangunin sama si Udin Gue dibangunin Coy Bangun coy Kenapa Temen gue kencing yuk Ya Allah Pagi-pagi gini Gitu kan Ini jam berapa Gitu Jam dua Gila lu ya Tahan aja sih gitu Ntar gue udah cerah dikit Berani deh gue Gitu kan Oh ya Allah Lu Udah gapapa Unterin gue puluh Ya udah lah Nah Si leader ini Awal sebelum Kita Apa namanya Tracking Sebenernya udah dikasih briefing Apa tuh briefingnya Briefingnya tuh Kalau yang membuang hajat Jangan di Area makam Oke Kita ambil jalur kanan Yang Bisa tembus Aji Saka Iya Atau ambil jalur kiri Yang jalur Cidahu Gitu kan Yang landai-landai Cidahu gitu kan Karena kan Tenda gue deket banget Sama makam Dia tuh ke bawah Ke arah makam Gue bilang Jangan disitu Cowok Lu ngapasih Batu banget Dibilangin Kesel kan gue bang gitu Gue sudah Udah sedikit kesel lah gitu Nunggu dibangunin Gitu kan Malem-malem Terus juga Dia ngomong Ngomong sombra lagi Gitu Oke Sampai Pada akhirnya Saking kebeletnya kali ya Dia langsung Ke bawah Buat Buang hajat Pipis lah gitu kan Abis itu Dia balik lagi lagi ke gue Anehnya bang Disini Disini aneh banget Anehnya Muka dia pucat Pokoknya si Udi Nini ya Iya Muka si Udi Nini Dia udah gak banyak omong lagi Gak gacor kayak sebelumnya Gitu Dia udah gak gacor kayak sebelumnya Gue bilang Lu kenapa? Gue tanya dong Lu kenapa? Pucat banget buka lu Gitu kan Iya gue tau sih dingin Cuman gue aja gak Sampai pucat begitu Ngacor Udah masuknya ke tenda Gila lu Kok gue yang dikatain gila Lu? Kata gue gitu kan Udah masuk ke tenda Bro tidur Dia gak berani cerita dong Gue tidur Paginya Jam 10 lah Itu Jam 10 gue bangun Masak Makan kan Segala macem Ngerokok Ngopi Santai lah Itu lah Leader tuh bilang Oke jam 2 Atau setengah 3 Kita turun ya Soalnya tekut Kemaleman gitu Karena kan Visi kita juga udah Udah kekuras kan Karena Tracking awal It's okay Gue prepare tuh Dari jam 1 Kita prepare dari jam 1 Jam 1 siang Jam 1 siang Gue prepare Abis itu Kita baca doa Rame-rame Kita turun Gak lupa juga Kita jarah lagi Berarti turunnya Sepenjarah lagi ya Iya Buat Minta keselamatan Gitu kan Ya emang kita Kita punya Tuhan Doanya ke Allah Tapi kan Setidaknya Disitu ada leluhur Gitu Oke oke Istilahnya kita Menghargai lah Gitu kan bang ya Pas jarah Orang-orang Baca doa Dia gak bang Bercanda aja Cenginggesan aja Gitu Kata gue Jadi dia Malem Pucet gitu Sekarang Kayaknya sumeringah lagi Gitu kan Gacor lagi Gitu Nah oke lah Abis itu Kita turun Di pos 5 tuh Kaki gue udah ngerasa sakit banget bang Sakit banget Keram kah Apa ya Yang dirasa tuh Kalo naik tuh kan Capek ya bang Engap Turun tuh gak ngap Kaki sakit bang Nahan Nahan beban kan Beban keril Turun Pokoknya Pas gue break itu Si Udin ini bilang Nah Eh Gue ngeribet Ini loh Kita nyasar Dari situ Gue udah Punya pirasat Kayak Pulang bakal selamat Kayak gitu kan Oke Gue Udah Ada pirasat buruk lah bang Gitu Cuman Gue ngalihin kayak Oke Positive thinking aja Ya dia suka bercanda lah Gitu kan Oke lanjut turun Sampai ke pos 4 Post 4 ini Awal mula gue tersesat Di post 4 ini? Post 4 Oke Waktu turun Untuk kondisinya Krimis Krimis Kita ngerokok Ngerokok Ngepi Santai Aldi ini Bilang Eh Kita jangan kelamaan ya Takutnya Keburu gelap Iya Iya Santai aja Kata lidernya gitu Oke Gue Disitu Sempat anehnya Sama sih Udin Udin ini diem terus bang Sepenjak turun itu? Iya Pandangannya kosong Semenjak dari post 5 itu Oke Pandangannya kosong Diajak kok dulu masih nyambung Matanya kemana gitu Bukan ke gue Ataupun Kelawan bicara dia Hmm Gitu bang Oke Abis itu gue Ehm Sempet nanya kan ke si Udin Lu kenapa? Gak apa-apa ceritanya sama gue Hmm Gak usah cerita semua sih Tapi ya gitu kan Lu Lu kenapa-kenapanya Santai aja sih Gue bakal jaga privasi Gitu Kenapa lu Gue kira kan Dia diputusnya Bagaimana kan gitu Oh ya lebih kira Macem-macem lah ya Iya kan Ternyata orang naik gunung Buat apa? Buat ngelupakan seseorang Ya kan? Gitu bang Terus Abis itu Kata dia Enggak Gue gak kenapa-napa Suaranya udah beda bang Suaranya udah beda Gue kaget sih itu bang Merinding gue sumpah Waktu itu merinding banget Gue kayak Ini beneran dia Gitu Ah Bodoh amat Gue ngejauh Gue ngodol sama yang lain Akhirnya gue Gue nanya ke si Ian Ada Dia masih satu tim sama gue Nanya ke si Ian Ian Itu buca kenapa ya Dia ini Dari tadi Dimuluh penangan kosong Padahal lu tau sendiri Kan gak cor dari awal Ah Gue cuman Kayaknya Ini udah mau bercanda dah Eh Lu gila aja Lu orang suaranya beda Gue bilang gitu kan Tapi Ah Bodo amat lah Ya betul kita turun dulu sih Nantinya ceritanya gitu Ya udahlah Gue turun Lidara udah ngajak turun Ayo turun yuk Oke bang Kita lanjut turun yuk Turun Gue sama Udin Emang Emang deket sama Sweeper Gitu Bertiga di belakang Turun itu Gak jauh dari pos 4 Itu posisi kita Semua masih pada ngerokok Sambil turun Nah Disitu Si Udin ini Tali sepatunya Lepas Ini longgar Maksudnya Lepas Gitu kan Dia bilang Eh tungguin gue Ya udah Yang lain Udah lanjut bang Udah lanjut Tapi tapinya Gue nunggu di depan ya Gitu Gak jauh kok Slow aja Gitu Jadi emang pas Turun itu Ada tikungan gitu Jadi kan gak keliatan Gitu mereka Gue berdua sama dia Dia inget tali sepatu Gue minum dong Kayaknya Gue awas banget gitu Minum Selesai minum Gue ngeliat ke belakang Si Udin ini gak ada Lah? Gak ada Kemana Gue sampe Bingungnya tuh Ini mereka kemana Mereka kemana Terutama si Udin Iya Mereka kemana Dari situ Ya gue takut dong Awal mendaki Langsung gue gulung Ngesalap Tiba-tiba sendiri Kejadian begini Sempuraduk sih Mereka rasanya gitu kan Sempet Abis itu Gue ngedenger suara Apa namanya Gerungan macan Gerungan macan? Iya Cuman suaranya tuh jauh bang Samar lah ya Bahkan kalo hutan kan Kita kedengeran Jauh juga Gitu kan Gue sampe Teriak Lu pada dimana? Gitu kan Gue sendiri Gue disini Gitu It's okay Gue lanjut Turun ah Kata gue gitu Ini udah gak beres nih Gitu Gue turun Akhirnya Pas gue break Gue ngeliat ke kiri Itu ada si Udin Sebelum lanjut ke cerita Untuk kalian yang ingin Menjadi narasumber Di Besok Pagi Dan mempunyai cerita horror Dalam pendakian Kalian bisa kirim cerita kalian Ke instagram Oficial BesokPagi.idv Atau melalui email BesokPagiCh Atgmail.com Sebelah kiri Gue Sampai bilang Wah lu ngapain PA Gitu kan Sorry nih Gue agak toxic Lu ngapain PA Gitu Gue cari-cari Gue panik Gitu kan Gak ada yang Respon Dia juga Gak ngerespon Tiba-tiba Di belakang gue Ada kakek-kakek Kakek-kakek? Iya Kayak gimana Itu perawakannya Dia tuh Sempet Nanya dulu Ke gue Sebelum Gue ngeliat ke belakang Dia sempet nanya Nujunaun Jang Cuman suaranya Keras bang Maksudnya kayak Lembut Ngebas Perkasa Suaranya gitu kan Gue ngeliat Ternyata Kakek-kakek Kakek-kakek Wujudnya itu Gue masih inget banget Dia Lambut panjang Putih Panjang Dia pake Blankon 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 Baju juga Mungkin baju adat ya Coklat sih bang Coklat Disininya ada Ada Ikat Pinggang Eh ikat Iya ikat pinggang gitu Warni hijau Oke 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 Itu Disininya juga ada golok Iya Dia berdiri ke aku bang Nanya ke gue Nujunaun Gue langsung aja Doang kaget Astagfirullahaladzim Nujunaun tuh apa tuh Nujunaun tuh kayak Ncari Ncari Apa mau kemana Oh nanya ya Mau kemana Mau apa gitu Nujunaun tuh Oke 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 Iya Terus gue bilang Puntun kek Iya Rencangan abdi Gitu kan Oh Terus atuh Lha di Etaulah di Ganggung Cingken wahi gitu Kendaya lah Eta mah Gue bilang kan Kenapa gitu kan Ini temen gue Ya gue gak ini dong Gak gue Tanggepin tuh Kakek-kakek kan gitu Gue langsung ke Dianya aja Gue tarik-tarikan gitu Berat bang badan dia Sumpah Ini dalam keadaan Gak sadar mati dia Dia gak sadar Oke Dia gak sadar Gue bangun-bangunin Wih lu bangun Ayo turun gitu Gue gak berani Sendirian gitu kan Ya kali gue ninggalin dulu gitu Dia diem aja tuh bang Gue ngeliat ke belakang lagi Kakek-kakeknya udah gak ada Ih gila Kakek-kakeknya udah gak ada Gue Bangunin lagi Akhirnya dia sadar Dia sampe Ngapang Keringet Berkeringet Ngos-ngosan Dia nanya ke gue Lu ngapain Hah Lu yang ngapain Ngapain kata gue gitu kan Lu yang ngapain Malah nanya ke gue gitu Terus kata dia Gue gak tau Lu kalo mau pulang Duluan aja Gue betah disini Gua kaget dong bang Dia ngomong kayak gitu Gua bilang Wah lu jangan mau malah dah Gitu kan Gue ngeri banget nih Sumpah Terus kata dia Yaudah lu kalo mau turun Gue anterin Lu juga ikut turun Sampai rumah Gitu kan Oke Gue gak bisa janji Ah lu ngaco lu Udah baru berdiri Diri akhir gue turun Itu mungkin udah Tengah empat ya Itu ajan gak kedengeran Anehnya tuh gini bang Semenjak dia bangun Dan juga semenjak gue turun Dari Setelah itu Iya Suara tonggeret gak ada Hening bang Azan pun gak ada Akhirnya ajan asar dong Itu gak ada bang Hening banget Hening banget Hening banget Habis itu Gue pas turun Anehnya tuh Disitu ada simpangan Oke Kanan sama kiri Setau gue ya Simpangan tuh ada di pos 3 Gitu Jalur yang gak boleh dilewatin Sama jalur pendaki Gitu bang Terus akhirnya Gue sampe Naisyudin Kita ambil jalur mana ya Sampai dia bilang Udah kanan aja Yaudah Ayo kanan Kanan gue turun Itu gak ketemu-ketemu bang Berapa jam tuh Jara waktunya Mungkin Udah Itu Itu setengah jam sih bang Mungkin ya Karena Yang gue rasain Ya segitu waktunya Ya gue turun lagi Cerita Disini Gue sempat kebingungan lagi Karena si Udini gak ada lagi Ilang? Ilang lagi Sempat gue panggil Pas gue ngeliat Gue ngeliat Ini tuh bener Pas gue berhenti tuh Di depan gue tuh Udah jurang bang Dia ketutup semak-semak Ada batu gede Gue bawa kegini Itu udah jurang Jauh banget Tinggi banget Gitu Sampai Gue sampe Sambil begini Ini mah Jurang ngaco Gue nengok lagi Gak ada Kaget Gue ngomong sendiri Ternyata Gitu kan Itu gue panik sih bang Sumpah Panik banget gue Gue balik lagi Gue lari Gue nyari si Udin Sambil manggil-manggil Teriak teriak Di lu dimana Gitu kan Gue pas Udah balik lagi Gue kata mama itu kakek lagi Dengan Gue gestur yang sama Masih dengan Orang yang sama Tampilannya masih sama Gitu Kakek-kakek ini Bilang Masih nanya Kayak yang tadi Ujunaan Yang Dengan pertanyaan sama juga ya Iya Gue tanya balik dong Maaf kayak Putan banget Sebenernya kakek ini siapa Gitu Apa orang sini Apa gimana kakek Kamu nyari temen kamu Iya kakek Kakek tau dimana Tolong kasih tau saya kakek Saya mau pulang kakek Saya udah capek gitu Persidian R juga ada sedikit kakek Kamu mau pulang Temen kamu itu gak mau pulang Si Udin Si Udin Maksudnya gimana kakek Temen kamu itu Gak mau pulang Gitu Gue Kaget sih itu Sempet Gue tuh Bingung sih bang Maksudnya apa sih Gitu Gak mau pulang gimana Dan lu belum Belum paham ya Maksud itu ya Belum paham Disitupun gue gak ngerasa Gue gak berlalu Maksudnya kakeknya itu Gak ngerasa Merinding apa gimana Enggak bang Biasa aja Kayak orang biasa Biasa cuman bingung Gitu Tujuan Maksud dari Ucapan si kakeknya itu apa Oke Gitu Juga gue kan Mesti nyari temen gue Itu gue bingung bang Kemana Gitu Temen saya kemana Kakek Tolongin saya Gitu kan Temen kamu itu Udah mau diambil Sama penduduk sini Penduduk gimana sih Kakek Gitu kan Dia kan jauh dari pemukiman Kakek Kamu pasti paham Gitu Kamu pasti paham Ulah adigung Katanya gitu Apa tuh Ulah adigung Jangan sombong Oke Gitu kan Terus Kata gue Ih Yang adigung siapa nih Gitu kan Ya kalo emang Gue yang Adigung Gue yang sombong Gue yang terpeksi diri dong Ini hari kesalahan gue dimana Dan emang gue Tertuju sama si Udin sih Gitu kan Karena Selama Selama pendakinya itu dia loh Gitu Biangnya itu dia Gitu Yang sompral Yang sombong Gitu loh ya Biarpun gue Kegar resep sama dia Karena dia sombong Biarpun gue risih Tapi dia tetep Temen pendaki gue pertama Gitu kan Oke CS gue pertama Waktu pendaki Gitu Terutama di gunung calang Itu makanya gue cari Emang dia Nah abis itu Gue ampe Mohon-mohon ke si kakek itu Keg Tolong temen saya jadi apa-apain Kasian ibunya pasti nyariin Keg Dia udah izin pamit Gitu kan Dia udah pamit ke orang tuanya Orang tuanya nunggu di rumah Keg Saya mohon Keg Dia tuh Si kakek-kakek itu Langsung bilang Satu 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 Jiwa eh Satu janji Satu sukma Hiji janji Hiji sukma Ya maksudnya Apaan tuh Coy Jadi gini bang Mereka punya perjanjian Iya Bayarannya apa Sukma Sukma yang ada di diri kita Oh Oke Termasuk temannya Udin ini Si Udin Iya Gue bilang Keg Selama saya mendaki Tadi Itu gak ada perjanjian apa-apa Keg Tapi temen kamu Tidak disukai disini Tidak kami hormati disini Jika ingin bertamu Dengan secara Eh maksudnya Jika ingin bertamu Seperti itu Maka harus siap Gitu kan Ya Gue tanya lagi Emang Tujuannya buat apa Keg Kok harus temen saya sih Diambil Keg Saya capek Saya mau pulang Saya udah Hopeless Kalo emang Perjanjiannya kayak gitu Lebih baik saya yang diambil Daripada temen saya Lu berarti rela Berkorban diri lu nih ya Iya Tapi itu juga Tipu daya bang Sebenernya Cuman Dari dalam Dari dalam diri gue Tuh gue udah kayak Gue udah ikhlas Kalo emang mau gue Gue tuh Kalo emang Nanti takdirnya seperti apa Gue udah ikhlas gitu Yang penting Kita sama-sama pulang dulu Gitu bang Tolong Jangan sekarang kek Gue bilang gitu Mohon dikasih waktunya Gitu kan Abis itu Si kakek itu bilang Kamu jalan aja Terserah mau jalan kemana Nanti kamu ketemu temen kamu Saya pamit kayak Salim bang Gue salim Tangannya dingin banget Sumpah Dingin banget tangannya Ini aja nih Ini kan dingin bang Kayak gini Wah Kayak sebatu dong dinginnya Asli Gak tau berapa Derajat Ya Abis itu Gue Pamit abis kakinya Saya pamit Assalamualaikum Gue pamit Gue jalan Ke arah Yang persipangan tadi Langsung gue ambil kanan Ambil kanan Ada si Udin Bagi ngapain itu dia? Berdiri Berdiri Dia ngebelakangin gue Dia ngebelakangin gue Ditrack Berdiri Ditrack Ngebelakangin gue Padangannya kosong Gue tepak gini Dia langsung sadar bang Anehnya Dia nge-nge-nge-nge katanya Gue takut Gue mau pulang Sumpah gue takut Gue mau pulang Dia sampe bilang gitu Kata gue Iya udah balik Ayo balik Kita cari Kita cari yang lain Gue takut kemalaman Di jalan gitu Gue turun bang Gue turun sama si Udin Ternyata Cerita gue Gak habis disini Cerita gue Gak habis disini Malah gue Kayak Gue di jalan jauh banget Akhirnya Gue sempet Sadar bang Pas lagi break Ini tuh kayak tempat yang tadi loh Kayak jalur yang tadi Gitu kan Ah Tapi kan Ini lembat gitu kan Kebetulan tuh lembat kan gitu Berapa hektarnya kan gitu kan Luas Ya kali Gue masih inget gitu kan Tapi Gue kayak ngerasa Ini tuh masih disini loh gitu Kayak gue ngerokok Udin gue kasih rokok Ngerokok dulu sebaik dulu santai Ngerokok dulu gue sama si Udin Ngerokok Dua batang beres Kata gue Din Gue gak bener Kalau misalnya Nanti sampe gelap gitu kan Iya cuy ya Indah lah Lanjut aja ya cuy Ayo gue udah cape sih Asli gue pengen balik nih ya Ayo Kata gue Gue takut disini lagi nih Gue udah ada pirasat Kalau jadi lu ada pirasat dulu nih Iya Gue takut disini lagi nih Puntung rokok lu mana Gue tanya si Udin gitu kan Puntung rokok lu mana Nih Kasihnya ke gue Gue taro lah di deket pohon Deket trek itu kan Kibar kiri ada pohon Iya Gue taro Gue jejerin ada empat Sampai gue Ayo udah lanjut Itu jalan udah agak jauh Maksud gue udah jauh Turun Posisinya turun Bang gitu Turun Kalau emang muter Kita ngerasa dong Track itu muter Kita ngerasa Ini turun Bang Turun Dan ternyata gue disitu lagi Ketemu Puntung rokok gue Tiga kali berarti ya Tiga kali Bahkan empat kali Empat kali Empat kali Gue dari situ gak break Lanjutin Gue pengen tau Semoga gak terjadi Semoga ini ilang Untung rokoknya Yaudah yuk Pas gue nyampe Maksudnya gue nyampe lagi Kata gue Ini Demi apa sih Gue disini lagi Untung rokok gue loh ini Magnum Magnum empat batang Untung rokok magnum Empat batang Ketemu lagi Kata gue Kok bisa sih ini Gue udah Kayak Apa ya gue Nyasar gitu ya Masa gue disini sih Sampai Gue akhirnya Dini udah Lu aja dulu aja Gue udah capek Udah Mau ngopi dulu Ngopi dulu Udah perananya mau cam Cam dulu kayak disini Gitu kan Kebetulan Gue juga buat Tendak kapasitas 2 Single layer Berarti lu sempet diriin Camp Sempet diriin camp Berarti disitu Iya Diriin camp Diriin tenda Disitu Karena disitu Ada landai bang Sedikit Muat untuk kapasitas 2 Sampai 3 orang Disitu Gue sama si Udin Udah kayak Udah pikiran Jampur aduk Kayak Gue bisa balik kasih Ini gue bisa pulang Gak sih Gue selamat gak sih Kita Si Udin ini malah Ngomongnya malah Dia bercanda lagi Bang Bercanda itu Ini kelewatan Bang Gokil sih Gokil juga Dia sampai bilang Gue sering nonton podcast Yang hilang-hilang Apa ya Kita kayak gitu Ya Ngaco lu Sampai bilang begitu Kata gue gitu kan Jangan lah Lu jangan gitu Udah Gue gak mau Lu gak mau gitu Kesel gue sama lo nih Iya sorry Akhirnya gue tidur Tidur Pas Jam Jam setengah satu Si HP gue Kebetulan masih Masih hidup Itu jam Setengah satu malam Setengah satu malam Itu angin Itu tenda gue Kayak Bergebruk Ngegebruk gitu Bang Tenda gue Tengah Astagfirullah Kenapa Gitu kan Dia kenapa ya Dia mah anteng aja Tidur banget Badai gimana Kayaknya tidur Dia bang Bener Dia kan Si tenda tuh Gebruk gini Kata gue Man single layer Gitu kan Ini dingin banget Sumpah Berbekal SB Doang Gue tidur Gitu kan Sama matras Gitu Ya Udah itu Si angin Angin itu Tiba-tiba berhenti Tiba-tiba berhenti Harusnya kan Redak dong Redak sedikit Langsung berhenti Ini tiba-tiba berhenti Ilang Langsung Seketika gitu Berhenti langsung Seketika hilang Gak lama Gue Ngedenger suara macan Gak denger suara macan Sama suara Apa sih namanya Kayak besi Diseret gitu Bang Serk 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 Gitu Campur sama Ke semak-semak Gitu Suara semak-semak Gue disini udah panik Udah kayak Itu apaan Itu apaan Gue gak bersuara Karena Gue takut Kesini Kebetulan Gue disitu juga Bawa ini sih Bawa Apa namanya Pisau Pisau lipat Yang ukuran segini lah Ini standarnya kan Gue disiap-siap Bang Takut Tauin buas Atau apa Ada orang lain Mau jahat Ya Dari situ Alhamdulillah Suara itu hilang Suara itu hilang Terus disitu gak lama Ening lagi Bang Ening banget Kayak bener-bener Gak ada suara apapun Kalau malem kan Ya suara suasana hutan Gimana sih Gitu kan Apalagi kita di alam bebas Gitu Gue inget Sama pesennya Dari Aria Sena Apa tuh pesen Kang Arya tuh Dia Beliau pernah Sempet Nyasar juga Kan gitu Cuman Supaya kita Dikembali lagi Ke jalur Utama Atau Selamet Gitu ya Kita tuh Baca doa Jikir Abis itu Nancepin Benda tajam Entah pisau Atau golok Gitu kan Kalau Aria Sena kan Dia kan pedang Pedang apa golok Gitu Kalau gue tuh pisau Pisau yang Pisau lipat yang gue pegang tadi Itu gue tancepin Sambil-sambil menyebut takbir Gue tancepin Itu suara tongger Ada Suara Ya kayak Suasana hutannya tuh Kerasa gitu Yang tadinya Suasananya Hening horror Gitu bang Ini Kerasa Shadu Gitu Abis itu Gue lanjut tidur Lanjut tidur Paginya gue bangun Gue bilang Ayo cabut aja Gue udah capek Dia tuh Sampai bilang gini Gini lagi Gue Gue udah capek Lo kalau mau lanjut Lanjut aja Gue betah disini Betah gimana Si Udin Ngomong kayak gitu Udin bilang kayak gitu Gue kaget Betah gimana Lo balik sama gue Gue agak emosinya Karena Gue Capek Gue juga udah pikir mau balik Gue takut Gagak bisa balik Pikiran segala macem Gitu kan Campur aduk sih Sampai Sampai gue tarik Dianya kan Lo mau ikut balik Sama gue Gitu kan Lo jangan bikin gue kesel Disini Dari semua tau gak Semua dari awal Gagar siapa Kata gue gitu Gagar alu din Lo dari awal Sompra Gitu kan Lo kalau emang Punya mental Kayak gitu Lo bener gak sendiri Nek Gue gak usah ikut Open trip bareng sama gue Kalau gak ada Lo gak mungkin terjadi Gue bilang gitu kan Saking keselnya Gue sampai istikpar juga kan Istikpar gue Minta maaf Sampai gue kelepasan Gue emosi Ya coy Gapapa Kalau lo gak ngomong gitu Gue gak bakal mikir Gitu Akhirnya Alhamdulillah Kalau lo mikir Gitu Kita sama-sama mikirin Gimana cari kita pulang Akhirnya kita turun Itu udah prepare Suga macem Udah kita tinggal turun Turun Persediaan air Yang sebotol ini Yang tadinya penuh Udah tinggal setengah Ya Gue kayak Ya Allah bisa gak ya Ini sampai bawah Gitu kan Gue udah ketemu perkampungan Gue udah Seneng Sampai gue Ngomong sendiri Gue kalau ketemu kampung Kayaknya udah seneng nih Gitu Disitulah awal mulai Gue ketemu Kampung gaib Gitu Cerita Lanjut cerita Gue turun Si Udin Pas gue lagi break Si Udin ini tiba-tiba Ngeliat ke arah bawah Dan bilang ke gue Coy Apaan Itu kayaknya kampung dah Kampung Setau gue Masih jauh Orang ini masih Lebat Kecuali Pohon-pohon gede Yang Berjarak Yang agak Kesusun Itu gue udah deket Kecemlati Gitu kan Eh ini mau serisan Coy Serisan gimana Gue liat Iya bener Ada kampung Itu Itu sepi Kampung itu sepi Gak Gue liat dari jauh Gak ada orang Gak ada orang sama sekali Din Sonyu Udah kita ketok aja Siapa Gitu kan Gue pede nih Merawanin Gitu kan Gue perawanin dah Gitu Gue ketok nih rumah siapa Gitu kan Aus gue Gitu kan Gue lapar Gila Sama gue juga Coy Gue turun Ketok satu-satu Gak ada yang ngejawab Sampai ke Deket Ada satu rumah Dia deket Samping rumah itu ada sumur Ketok Ketok-ketok-ketok Si Udin malah ke belakang Ke belakang rumah Gitu Awal Jangan Jangan Gak mau Gue kejadian lagi Kata gue Gitu kan Terus kata dia Ya Coy Gak Coy Gitu kan Si kakeknya Eh tiba-tiba ada si kakek Kakek yang tadi Oh ya ketemu ketama tuh Iya Dari rumah itu Iya Enggak Cuma dia muncul dari Dari belakang gue Dia tuh muncul dari belakang gue Gitu Nanya lagi Ngujunawan Gue jawab kan Kayak Unten kakek tinggal disini Kayak Ya Itu masaya Gitu Oh Kayak Saya haus Saya juga lapor Kayak temen saya Belum makan Si kakek itu Ngeliatin temen gue mulu Sampai bilang Jang Maneh teh Beruntung Boga ada rencangan Anu mentalnya baja Gitu kan Terus Kata gue Ah Maksudnya apaan bah Tos lah Ayin nama Ke abu minabah weh Ke rumahnya si abah Kayak gue ke rumahnya si abah Masuk Itu rumahnya tuh Penuh sama Keris sama kujang Di dinding 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 Ya hiasannya Dan di awal itu Si hiasan sebelum Eh di halamannya tuh Ada Sesajen Ada sesajen Sesajen Gue Si urin sampe Nanya Itu apaan cuy Ya Usang nanya-nanya Udah biarin aja Itu mah gitu kan Udah ya bro Ikutin aja si abah Gitu Tau bisa tolong kita Gitu Udah aus Udah lapar gitu Udah capek Gue Istirahat Suguhin gue minum Tau gak bang Gelasnya gelas lama Bukan Apa ya Kayak bambu gitu Kayak gelas jadul lah ya Iya Dua Mangga Ditampi Kayak gitu Abah ditampinya Nya mangga Gue minum Airnya Rasanya apa ya Air putih nih ya Itu air putih Gue liat bening Bening Kayaknya kan Airnya rasanya biasa doang air putih Ini tuh Pahit sedikit Ada pahit-pahitnya gitu Bukan manis-manisnya gitu ya Iya Itu deh mineral Pahit itu air Menurut gue Aneh rasanya Bukan pahit obat ya Gatau gue pahit apa Itu aneh bang Ya Tapi Di si Udin Itu air manis Nah Beda-beda gitu Itu airnya manis Sampai si Abah itu bilang Amisnya Apa tuh Manis ya Oh oke Terus deh Gue Gue tanya ke si Abah Puten bah Airnya Cain naunnya banyak Airnya biasa Wih gitu Kayaknya biasa Wih ya mah Air biasa Kok Saya mau pahit ya Bah ya Kan beda Yang Orang yang punya Yang punya Masalah Disini Sama orang yang Punya masalah Disini Setiap sesuguhin Air itu beda Rasanya gitu Tanpa racikan Apapun Itu 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 Air biasa Air sumur Katanya gitu Sampai Abah ini bilang Maneh Tadi dia Adigung Sah Sahaja Jalming Mau resep Kante Kata si Abah Gitu Gue bilang Abah Habura Bisaan gitu Rencangan Abdi Atos Paduai Tina Ucapan Gitu Tina Prilakuna Ampura Abah Kamu beruntung Punya temen Kayak gini Bisa Ngelindungin Kamu Coba Kalo bukan Kayak gini Sifatnya Mungkin Kamu gak bisa pulang Sudin ini ya Kata si Abah Gitu Gue Mampir diem aja Gitu Minta maaf Lu Din Kata gue Gitu Minta maaf Lu Si Abah Bang Maafin Bah ya Jangan Diulangin Lagi Gitu Tapi inget Satu janji Satu sukma Itu Gue mulai Tegang lagi Bang Bener gak Sini Itu Gue Bener gak Sini Gitu Gue disini Bener gak Sini Kampung Mana Gitu Kampungnya Sepi Bang Bener Sepi Akhir Tapi Anehnya Bang Gini Loh Selama Gue Tersesat Sampai Masuk Kampung Gaib Dari Pas Itu Dari Pas Gue Tracking Dari Yang Gue Ngegulung Tenda Itu Waktu Tuh Kayak Bener-bener Lama Banget Cuman Gak Ketemu Gelap Siang Terus Pagi Terus Iya Itu Tepinya Berkabut Terus Ini Terus Gitu Kan Kok Kayak Gini Terus Gue Heran Akhirnya Si Abah Ini Nyuruh Gue Turun Menggak Mun Badai Ui Mun Badai Ui Gue Abah Diantos Mun Abah Dianterin Gue Si Abah Itu Pek Apa Namanya Simpangan Yang Tadi Itu Yang Curug Oh Yang Dibawa Setelah Post Regis Yang Udah Ketemu Jalur Apa Si Yang Dihias Eh Yang Udah Dicor Itu Yang Pengen Post Regis Sampai Disitu Gue Pengen Bilang Gue Dah Balik Badai Gue Pengen Bilang Bah Makasih Banyak Bah Ya Punten Nge-repotin Gini 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 Gitu Kan Gue Nggak Ada Ilang Ilang Sampai Si Udin Juga Perusahaan Tadi Ada Gimana deh Coy Bukan Gue Ngerasa Gue Juga Dien Gata Gue Gitu Tapi Anenya Kemana Si Abah Gitu Akhirnya Gue Ngomong Sendirilah Siapapun Tadi Yang Nganter Alhamdulillah Makasih Banyak Gitu Selalu Gitu Terus Gue Langsung Ke Post Ternyata Udah Ada Mereka Mereka Masih Disitu Yang Teman Teman Yang Lain Ya Tipo Stregis Oke Itu Udah Menjelang Maghrib Menjelang Maghrib Itu baru Ketemu Menjelang Maghrib Pas Disimpangan Disimpangan Itu baru Menjelang Maghrib Ketahuan Tapi Ini di hari Yang sama Atau beda Hari Gini Bang Ceritanya Jadi Pas Gue Ketemu Yang Lain Gue Sampai Woy Udah Balik Nih Gue Gitu Udah Ketemu Nih Gue Gitu Kan Sorry Gue Lama Sebel Turun Sebel Jalan Lega Udah Senyum Udah Lega Udah Balik Selama Satu Hari Gitu Gitu Sampai Si Leader Ini Bilang Eh Si Aldi Aldi Nanya Ke Gue Buset Lu Dua Jam Hilang Dua Jam Kok Dua Jam Gue Udah Nginep Tadi Di Atas Mereka Juga Bingung Bukan Gue Yang Bukan Gue Yang Yang Bingung Mereka Juga Bingung Gue Sampai 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 Udin Bilang Kok Gini Sini Aneh Sini Ya 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 Udah Gue Muda Amat Gue Udah Bisa Ini Udah Bisa Ketemu Gue Cah Udah Bisa Balik Ata Gue Ah Nanti aja Ceritanya Gue Balik Gue Capek Itu Ternyata Hari Minggu Gue Kira Hari Senin Karena Lu Sempet Bermalam Dulu Ya Gitu Kira Itu Senin Senin Malah Senin Sore Gue Ngiranya Ternyata Masih Minggu Sore Ternyata Masih Di Orang Sama Cuman Perbedaan Waktunya Lo Lebih Lama Yang Dunia Aslinya Lebih Cepat Cuma Dua Jam Padahal Gue Ngerasa Gue Udah Udah Semalem Udah Bermalem Sampai Ketemu Kampung Terus Gue Turun Dari Jauh Cuman Postrex Depannya Yang Kayak Ayunan Gitu Kayak Ada Ayunan Gitu Apa Apa Gitu Dia Ada Sebelah Kirinya Bang Tulisan Cimilati Tapi Agak Kesana Dikit Agak Jauh Jauh Senyum 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 Dan Akhirnya Gue Sampai Kerumah Gue Sampai Bongong Dulu Bang Gue Kena Sakit Dua Hari Meriang Gue Mimpi Si Abah Mimpi Pertama Gue Mimpi Pertama Abah Bilang Ingat Ya Jang Satu Janji Satu Sukma Ternyata Bukan Gue Doang Dimimpiin Bang Udin Juga Dengan Yang Sama Satu Janji Satu Sukma Iya Kayak Gitu Udin Ini Lepon Gue Coy Apa Gue Takut Tuk Nauen Takut Napa Orang Udah Ini Udah Udah Di rumah Sampai Kali Gue Sakit Nyi Din Meriang Gue Kemarin Kayaknya Capek Ya Sama Gue Sakit Ketika Gitu Lo Sakit Meriang Juga Meriang Terus Gue juga Mimpi Kakek 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 Kemarin Iya Bilang Apa Kalo Dibilang Satu Janji Satu Sukma Astagfirullahaladzim Kok bisa Sama Gini Ternyata Yang Gue Janjiin Ternyata Bukan Main Main Ternyata Bang Gue Sempat Gue Sempat Bilang Kayak Kan Tadi Gue Bilang Kayak Gue tuh Cuma Main-main Ngomongnya Gitu Bang Gitu Kan Hanya Sebatas Ngomong Doang Gitu Ternyata Lagi Janji Dan Akhirnya Dan Akhirnya Gue Si Abah Itu Mimpi Keduanya Waktu Mimpi Kedua Gue Abah Itu Dateng lagi Di Mimpi Gue Itu Kondisi Di Hutan Gue Ngeras Itu Dipokus Dua Karena Landai Pas Dua Agak Gede Abah Itu Biar Dari Jauh Ula Lala Wara Jang Terus Kata Gue Abah Ampura Gitu Kata Gue Gitu Terus Kata Si Abah Nya Lagi Janji Satu Janji Satu Sukma Kayak Abah Bakal Dongkap Tilukali Toskatul Kalina Wayah Anjon Baik Dekas Salab Disitu Gue ngerti sih Kalo Kalo Gue Nggak Balik Ya Gue Bisa Di Ambil Sama Gundung Salab Dalam Dekapan Gundung Salab Oke Dan pada Akhirnya Lo Balik Lagi Gue Cerita Dulu Ke Temen Temen Gue Cuman Engga Semua Sampai Ke Pokoknya Temen Temen Deket Gue Cerita Solusi Kayak Gimana Sampai Kesendir Gue Nanya Kayak Gimana Akhirnya Mereka Sepakat Udah Balik lagi Aja Tapi Mereka Ngasih Ngasih Titipan Gue Minta Temenin Ke CS Gue Yang Waktu Ke Gede Itu Gue Bilang Deal Panggian Deal Deal Temenin Gue Kesalah Gitu Lo Aja Gitu Kan Mau Sih Cuman Kalau Ada Hajat Kayak Gitu Gue Gak Mau Katanya Gitu Kan Yalah Deal Slow Aja Lo Sumpah Parah Deal Kan Gak Gak Jadi Lama Gue Gitu Tiktokan Aja Gue Gak Ada Duit Gue Bayarin Slow Slow Aja Gue Tanggung Yaudah Lah Gue Sampai Acara Kan Ada Acara Ini Abang Ya Jikiran Sampai Gue Merhaba Dulu Gitu Ikut Merhaba Dulu Ya Supaya Selamat Gitu Semoga Selamat Gitu Sampai Temen Gue Ngebekelin Cincin Ada Dua Gue Gak Tau Ada Isi Apa Gitu Mungkin Mereka Juga Ada Maksud Gitu Ngasih Pinjem Gue Pake Cincin Batunya Katanya Jangan Sampai Di Atas Di Bawah Aja Gitu Ngebalik Gitu It's okay Gue pake Ya sama lah Ya akhirnya gue Berangkat kesana tuh Jam 3 Baru star Jam 3 pagi tuh gue star Ke Cimlati Dari Bogor Dinim dulu kali ya pak Gak Berarti jam 3 mulai star nih Jam 3 pagi tuh ya Star dari Bogor Dari Bogor nih Sampai Cimlati Berarti jam berapa tuh Ajan subuh Ajan subuh Langsung trekking Atau istirahat dulu tuh Kita istirahat dulu Sholat subuh dulu Terus juga Ya kebetulan ada pendaki Cuman mungkin pas awal tuh Dia duluan lah ya Gitu kan Nah Gue habis makan Sampai mie sama dia Aja dia mau Cus jam berapa nih Sekarang aja siat gitu Takutnya nanti kelamaan Biar kita cepat-cepat Sampai puncak gitu Soalnya kan kata lu Salak tuh Kalau udah di atas Kabut semua Tembok gitu kan Oh iya juga ya Gitu aja dia lah Ke NOTW Gue star tuh jam Jam 6 Kalau gak usah Dari parkiran Gue sebenernya Sempet lupa juga Bang Jalurnya kemana Ke parkiran tuh Gitu kan Karena kan Sebelum ke parkiran tuh Ada tikungan ke kanan Terus ke bawah Itu gue malah lurus dulu Bang Waktu mak Itu tuh Dari pas masih gelap Kayak gitu Sampai akhirnya gue Mutusin Salat subuh dulu Paginya gue nanya Ke petani Ibu-ibu disitu Bu Puntun bu Barat itu Maras Barat ke jalur pendakian Ke mana Kepali diwe Ke kanan Ke handap Pakiran Pakiran Oh Beres itu Gue ke bawah nih Bang Oh iya Ini deal Tapi tempat udah beda Kata gue gitu kan Gue enggak gini Ah Caur Luat Faktor U Kali gitu kan Terus udah gitu Ya singkat Gue Ke posregis Di posregis Kita ngurusin si Maxi Si data Dan setar jam 7 Tujuan lu ke pos Gue tujuan gue ke puncak manik Oh Karena disuruh sama si Abah Itu langsung Di puncak manik Temuin Abah Oke Itu bang Akhirnya Gue pas Udah di puncak Itu awal tuh Itu pendakian tuh Menurut gue Cepet sih bang Karena Logikanya Mungkin karena gue Nggak bawa beban ya Tiktok Gue cuma berbekal matras Tas kecil sama Air mineral Mih sama kompor Gas gitu doang Sampai di pos 3 aja Gue ngisi air dulu Disitu udah mulai Ada yang aneh tuh Karena Gue tuh buat celurit bang Buat celurit kecil Sekinilah Buat ya Iseng jaga gitu kan Karena Kemarin pisau Pisau lipat Gue kan Lupa naro Gue ya Dimana Nah Gue Sampai Nancepin dulu Di pohon Di atas nih Kata gue Deal Belum ngambil air Gue lupa Kata gue gitu kan Oh iya ya Buat-buat kita di atas Deal Tas gue taruh situ dulu lah Gue ambil 2 botol Bawa Gue ngisi air Perasaan Kagak jauh bang Itu Ke atasnya Ini mah jauh bang Lumayan kerasa jauhnya Gue turun Kagak jauh dah tadi Gue jauh banget ya Terus ketemu sama dia Tas juga ketemu gitu kan Tapi tempatnya Kayak beda bang Tempatnya kayak beda Kayak bukan ini sih Tadi yang gue taruh tas disini Tetep celurit ngancap Tas disitu Cuman lo ngerasa tempatnya agak beda aja Iya Itu bang Dan ngerasa agak jauh Itu Dan Gue gak Ini sih Gak Mikir aneh-aneh Udah bodo amat lah Itu mah Udah lanjut aja Lanjut sampai ke puncak Puncak tuh Pas jarah Kan Si Itu tuh gue kan Bawa air riasin juga bang Buat nyiramin Makam ya Makam Dan juga Bekas kencing dianya Si Udin itu Oh Memang syaratnya kayak gitu Persyaratannya Oke Tuh bang Dan oke Pas gue nyeramin gini Si Abahnya tuh ada bang Di Sebelah gue Deket makam Deket makam banget gitu bang Deket makam Terus udah gak Dia Si Abahnya tuh Kayak Senyum ke gue gitu Atur Nuhunjang gitu Oh ada makamnya gitu berarti dia Iya Atur Nuhunjang Gue siram Gue gak nanggepin Gue pengen bilang Sami Nuhun mah gitu Cuman ketakut temen gue Ini kan takut Iya Gue belum cerita ke dianya Dia udah ngepet Udah gue ke puncak duluan gitu Dia ke puncak duluan gitu Udah beres Doa lah dia kan gitu Gue doa juga Udah beres Gue ke puncak Ngerokok Ngopi Masak mie Sampai tidur dulu Sebentar gitu Ketemu pendaki lain Dari arah Sidahu Gitu kan Ngerok-ngerok sebentar Kalau gak salah tuh gue Turun sama dia tuh Dari jam 2 Ape jam 3 Gitu ya Gue lupa sih Turun nih Udah Dari pos 5 tuh Udah Hujan Berarti terus sampe ke bawah Hujan-hujanan nih lo Iya Kebetulan Gue gak pake jaket Si Idil gak kagak pake jaket Lepek dong Cuma kawas bang Kaos Ke training Malah si Idil ini cuman pake Salah kargo Tapi pendek Itu bang Nah Abis itu Kita Enjoy aja lah Turun Cuman lari Running kita turunnya Gitu kan Lari gue sampe ke playset Jatuh-jatuh Wajar lah Itu licin banget bang Emang terjal sih Salak Ketemu pendaki lain juga kan Yang lagi naik Kata gue Set Uyuhan naik jam segini Gitu kan Menang hujan Gitu Pucat jam berapa Gitu Bawa carry lagi Udah lah Bang duluan ya Turun Sampai ke pos 3 Ngambil air tuh Gue sama si Idil Si Idil yang ngambil air Gue udah 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 Begini aja Gue Dingin banget gue Atau gue gitu kan Lalu ketemu lagi berarti ya Si Abah itu ada Berdiri Di sebelah kanan Kan sumber air tuh Kalau misalnya kita dari atas Kiri Di sebelah kiri Keran gitu kan Di sebelah kanan Gue liat si Abah Ih Si Abah gitu Selesai itu Kan hujan udah berhenti Si Idil Udah langsung aja yuk Ayo Kata gue gitu Sini agak anehnya tuh Karena Jalurnya beda Bang Tiba-tiba ada percabangan Ditandain sama kaleng sarden Iya Kemana Dil ya Lurus coba yuk Gitu kan Lurus Kata gue Ini rapat banget gitu Kayak jalur hewan gitu Bang Yang dilaluin hewan gitu kan Dia kecil gitu Kok rapat banget gitu Dil itu belum diinjek Ini sama pendaki gitu Balik lagi Balik lagi Balik lagi gue ke pos 3 Ternyata jalurnya Atau ada di sebelah kanan Belah kanan buat ini ya Iya Untung gak gue terabas Bang Gue gak tau ceritanya Kalau gue terabas gitu kan Gue turun Lari sama si Idil Pas break Gue gak denger suara Hajatan Suara Hajatan Iya Nikahan Oke Kendangan lah gitu ya Cuman dia gamelan Bang Itu Tapi gue Gue sampe Keceplosan Gue nanya ke si Idil Di tempat Lagi break Gue lagi ngosah-ngosah Dil Kok ada yang kondangannya Muka dia tegang Bang Langsung Panik dia Langsung narik gue Hayu buru turun Kata dia gitu Hayu udah turun dah Lari gue sama si Idil Kerimis Bang Kerimis Itu pos 3 ke pos 2 kan Turun Pas break lagi Ada suara Minta tolong Cewek Minta tolong Iya Di jam berapa tuh Kalau gue tau Itu sore Kemungkinan udah jam 3 Atau setengah 4 Di antara jam 3 setengah 4 Gue tanya juga ke dia nya Lo ngedenger gak dia Ada yang minta tolong Cewek lo itu Dia makin takut Makin panik Narik gue lagi Lari gue 2an gitu Gue udah pikiran kemana-mana Mungkin dia juga pikiran Udah kemana-mana gitu kan Sampai pada akhirnya Gue ke bawah Dan gue Pas break lagi Udah lewat pos 2 nih Bang Break lagi Disitu ada suara kondangan lagi Kedetan lagi Iya suara kondangan lagi Gue disitu Sampai Heran gue gak nanya lagi Si Idil Takutnya dia Panik Iya Terus juga mana gue lagi capek Ntar gue tarik lagi gitu kan Gue turun Dan ternyata Alhamdulillah Disitu udah gak ada suara lagi Gue istirahat dulu Di post registrasi Pas gue Udah selesai makan mie Sama dia 2an kan gitu Makan mie Mau pinggir loko Dia nanya Lu ngedengar apaan Gue tanya balik Emang lo gak ngedenger Ngedenger apa Gila Sumpah Ada suara kondangan Sama yang minta tolong 3 kali Kan orang lo ngedengernya 2 kali Kata lo Yang ketiganya gue gak ngomong Kelu kali gue capin Terus gue tarik lagi Amal lo Tau gitu kan Tau gak Waktu lo Waktu bilang gitu Anjing gue rasanya Kayak kagak mau Ini kagak mau berhenti Gue langsung pengen turun Gue Kata gitu kan Panik gue Pas lo ngomong kayak gitu Orang gue gak ngedenger Apa-apa Kata gue Oh anjir lah tuh Ini mungkin Ya Kok bisa gitu Gue heran bang Mungkin Kenapa ini ya Gue doang Yang ngedenger gitu Terus itu gue gak ngercerita Disitu gue nginep dulu bang Di cimlat ini Berarti lo nginep lagi Iya Nginep-nginep dulu lah Gue capek gitu kan Besok Besok pagi gue turun Dan Alhamdulillah Gue turun dengan selamat Gue cerita ke temen-temen gue Sampai temen gue pun bilang Ini Lu udah lepas janji Lain kali lu Jangan kayak gitu Lu boleh Berkorban buat temen lu Jangan berkorban kayak gitu Itu nyawa Taruhannya Berarti setelah lo Nyiram ke kuburan itu Pake air yasin Itu udah Lepas janji nih Iya Ke janji Satu janji Satu sukma itu Iya Berarti udah lepas Sekarang ini Iya Makan Soalnya temen gue tuh Bilang Kenapa harus nyiram Bekas itu Karena Si kakek itu syaratnya Ada syarat lain tuh itu Supaya bisa lepas Masa si kakeknya gak ngomong Namanya juga jin Gata dia gitu Berarti memang udah lepas Sampai sekarang ini ya Ya Alhamdulillah Gue sampai sekarang Diberi kesehatan Sampai gue kemari Kesalah lagi pun Alhamdulillah Gak ada dari apa-apa ya Iya Oke Ini pengalaman pendakian Lu perdana ke Gunung Salak Perdana ke Gunung Salak Dan sekarang Dan sekarang Untungnya pejang itu Udah gak ada ya Alhamdulillah gak ada Udah lepas loh ya Iya Oke nih Bang Kicoy Terima kasih banget nih Lu udah mau berbagi Cerita pengalaman lu ya Iya sama-sama Bang Nah minum dulu Bang Kicoy Iya minum dulu Bang ya Kalau iya panjang juga Nah Bang Kicoy Kira-kira itu Airnya Ada manis-manisnya Pai-pai-nya Asam-asamnya ini Gimana tuh lu ngerasain Pertama kali masuk ke Desa Gaib Itu pengalaman perdana lu kan Pengalaman perdana Waktu gue Itu gak nyangka sih Khususnya kayak Heran juga Kok ada sih kampung Berarti memang Lu gak menyangka Ada kampung gaib Di Iya dan gue pun gak sadar Itu kampung gaib Dan lu gak sadar ya Bahkan lu ketemu kayak Kakemis terus juga Gak sadar juga Gak sadar Dan lu gak sempat Minum air minumnya tuh ya Iya Sempat dikasih makan gak Pada saat itu Dikasih 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 makan apa tuh Nasi Sama Ikan terik Nasi kantrik Iya Cuma nasi dingin Lu makan juga berarti Teman-teman lu Iya Teman gue Si Udin tuh Dimakan Ngerasain nasi yang ikan teri Lu makan bener-bener Nyata nih ya Nyata rasanya gitu Cuma yang beda itu airnya Yang tadi lu bilangnya Ada pahit-pahit Manis-manis Iya gitu Nah tadi sempat lu jelasin tuh Kalau misalkan Ketika kakenya itu Kasih air nih Kalau dia ada Beda rasa nih Tergantung dari Sifat-sifat Orang-orang tersebut ya Iya Kalau rasanya manis Berarti Orang sombong Yang sombran Udin itu Manis tuh Iya berarti dia Apa namanya Di Injer Atau ada yang Suka ke dia Oh Kalau pahit Kebalikannya Iya Oh gitu Jadi Kalau pahit itu Berarti Ya Gak ada apa-apa Biasa aja Oke 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 Nah lu kan sempat juga Melakukan beberapa Perlindungan diri Salah satunya Yang ketika lu masuk Salah satu dimensi gaib Lu sempat nusuk Pisau Pisau ke tanah Iya Dan pada akhirnya Malam itu jadi kayak malam-malam yang Bener-bener di hutan ya Iya alhamdulillah itu bang Dan itu bener nyata lu alamin Nyata gue alamin Oke oke Nah gimana tuh setelah Mengalami kejadian-kejadiannya Waktu di Gunung Salah Respon Udin ketika lu balik lagi Untuk melepas janji itu Lu sempat ngabarin Udin ga? Gue sempat ngabarin Apa responnya Udin tuh? Itu gue sempat Keputusan Udin kan Tau ga lu Gue udah ke Salah lagi Gila lu Kata dia gitu Ngapain lu ke Salah Janji lu Janji kita Janji gua Gitu kan Oke Janji kita Gua ga akan bisa lupain sih itu Karena gua udah ngejanjiin sesuatu gitu Yang mana Gua yang memulai Gua juga yang harus mengakhiri Biarpun Maaf kalo gua Spontan Biarpun Hal itu Lu yang ngelakuin Yang ngebuat Kita sampe nyasar Cuman Itu masih tanggung jawab gua Lu masih temen gua gitu Dan akhirnya lu kabarnya Kalo penjanji itu udah lu putusin ya? Iya Oke Gua kira cerita ini Tahun 2022 Sampai ke 2023 2023 Jadi gua salah denger tuh Lu nyebutin 2021 2023 Ternyata ya Pas lu balik lagi 2023 berarti ya? Oh iya bener 2023 Januari Lu balik lagi Oke nih Bang Kicoy Pengalaman pendakian di Gunung Salak Ini Ikut trip ya? Open trip Awal mulanya tuh Awal mulanya Nah Waktu lu tersesat nih Gua flashback Ketika lu turun Waktu trip itu ya Kan lu ketemu beberapa Tim leader lu nih Beberapa tim trip lu lah ya Kan sempet dicari gak sih Waktu lu hilang? Sebenernya belum Karena belum Apa namanya Belum gelap Terus juga mereka Belum laporan Karena kata Lidernya juga Sama yang lain Yang lain udah pas sepakat Kalau emang nanti Kita udah ngelewat gelap Sudah ketemu gelap lagi Sudah beres maghrib Mereka belum turun Sampai ke isya Kita harus laporan Oh jadi memang Jeddah waktunya belum Begitu lama ya Cuma dua jam Minta dulu jelasin ya Bener Padahal udah satu malam Iya Karena positive thinking mereka tuh Mungkin ya Mungkin karena Apa dia Mereka itu Mereka berdua tuh Ini ya lagi break Breaknya lama gitu Kalian ngopi dulu Apa gimana Kan gitu bang Oke oke Ternyata mereka gak tau Gua yang gua Kira lu sempet dicari Ternyata memang belum ya Belum ya Dan akhirnya lu Ceritain gak Tentang beberapa Kejadian-kejadian yang lu lamin Beberapa ke temen-temen trip Lu pada saat itu Hanya ke Aldi Oh hanya ke Aldi Leader lu gak tuh Enggak Oke Berarti ketika Mungkin leader lu nonton Nanti cerita lu ini Baru tau ya Kalau lu ngalaman Kejadian itu ya Iya Soalnya gue gak cerita Oke Sebelum kita mengakhir cerita Lu punya pesan-pesan gak Buat temen-temen semuanya Menonton video Atau cerita lu kali ini Buat Ya mungkin dari Trip lu Atau temen-temen lu Sekitar-sekitar lu Kayak gimana tuh Lu punya pesan-pesan gak Apa ya Alam itu kan Emang buas ya Tapi Sebuas-buasnya alam Tergantung kita sih Begitupun Kita kepada orang lain Mereka pun tergantung Siapa lawan bicaranya Oke 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 Tetap menjadi pendaki Yang Rasional ya Segala sesuatu Jangan dicikapi Secara negatif aja Karena pikiran buruk Atau pikiran negatif Bakal berdampak negatif Juga bagi kita Iya lah Oke Dari gue Indra Mungkin gak ada pesan-pesan Lebih kompleks Atau lengkapnya Saksikan terus Video-video terbaru Dari besok pagi Terima kasih banyak nih Banti Coy Udah mau mampir Dan mau berbagi pengalamannya Kurang lebih Mena maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh